Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Suki Sisuanto di channel Suki Rifat Di video ini kita mau membuat rangkap penutup kolong meja dapur Ini bukan tutorial membuat pintu kolong dapur ya bro Tapi saya hanya berbagi kegiatan saja Untuk membuat rangkanya Ini untuk rangka daun pintu ini seperti ini ya bro Kita bikin ini pakai holo ukuran 1x1 Dan dikasih list U Nempel di baku ribet seperti ini ya bro Ini seperti video membuat lemari almanium Ini daun pintunya kita selalu bikin Bukan pakai holo tanduk tapi pakai holo 1x1 Terus ditempel pakai list U seperti ini ya bro Ini sudah jadi dan nanti selanjutnya ini dipotong sudut 45 derajat Jadi nanti list U nya kepotong juga ya bro Ini contohnya ini seperti ini sudah dipotong 45 derajat Ini untuk rangka kusennya ya bro Jadi frame keliling itu kita bikin pakai holo juga 1x1 seperti ini Nanti dibikin kotak ya bro Untuk yang pertama itu tadi untuk frame daun pintunya Dan ini untuk frame kusennya Jadi untuk pemasangan spigotnya ini seperti ini bro Spigot kita pasang di bagian Dan belakang dari holo yang ada di dalam ini Supaya nanti paku ribetnya ini Nggak ngeganjel engsel daun pintunya bro Dan untuk di bagian samping ini seperti biasa Ini di bagian dalam Jadi untuk paku ribet dari posisi luar itu nggak kelihatan ya bro Baik ini sudah terpasang spigot Ini untuk rangkaiannya seperti ini bro Ini kita rangka seperti ini Dan kita bro juga nanti kita paku ribet Ini bagian dalam sudah kita paku ribet Dan di bagian luar Oh ya bro ini untuk pembuatan kitchen set ini kita bikin di Daerah Jakarta Selatan Jadi beberapa waktu lalu ada yang Minta nomor saya di kolom komentar Untuk pembuatan kitchen set ini bro Jadi misalkan ada teman-teman atau Kerapat yang ingin memasang atau membuat Kitchen set aluminium Atau pemasangan pintu jendela dari aluminium Bisa minta di kolom komentar ya bro Nanti saya kasih tau Apa saya kasih nomor saya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini sudah terpasang Ini sudah terpasang Ini sudah terpasang Ini untuk kesan ya bro Jadi nanti untuk pemasangan daunnya ini langsung Kita pasang di sebelum terpasang di lokasi Ini kita pasang dulu Nanti nempel di bawah kolom meja dapur Itu setelah dipasang kaca bro Dan ini untuk tadi yang pertama Untuk frame daun pintu Ini kita aduk manis seperti ini Dan di pasang sepikot juga Tapi untuk pemasangan sepikotnya ini ada di bagian depan Ini di bagian atasnya ya bro Di atas hulu yang ada di dalam Karena ini kan gak ngeganggu Engsel Kalau misalkan dipasang di bagian luar Ngeganjel engsel yang mau kita pasang di frame daun pintunya bro Dan nanti untuk pemasangan kaca ini kita lepas seperti ini bro Ini untuk rangka kitchen set yang di atas ya bro Jadi untuk pemasangannya Pemasangan kitchen set aluminium yang ada di atasnya Nanti insya Allah kita kasih videonya ya bro Kemarin juga banyak yang bertanya Coba dilihatin proses pemasangan skrup yang ada di dalam kitchen setnya Oke ini untuk frame Atau untuk penutup Kolong meja dapur sudah jadi Sudah terpasang kaca Sudah handle juga sudah terpasang Dan di bagian dalam itu sudah ada click lock juga Ini langsung kita pasang di frame Dan langsung dipasang di lokasi seperti ini ya bro Jadi pemasangan penutup kolong dapur ini sudah jadi Sudah terpasang di frame nya Untuk pengurangan dari frame opening Dari ukuran opening itu bisa kita kurang 2 mili atau 3 mili ya bro Jadi untuk pemasangan kolong meja dapur ini Pas atau tidak terlalu longgar Untuk frame daunnya Untuk tingginya itu kita bisa kurang setengah senti atau 3 mili Itu sudah cukup bro Dan lebar bisa kita kurang 1 cm atau 7 mili Karena di bagian daun pintu ini kan ada list siku yang untuk stopper atau tatapannya ya bro Itu kelihatan tatapan kita pakai warna silver Baik untuk kolong meja dapur ini sudah terpasang Jadi ini untuk pemasangan kolong ini Ini bukan kita bikin bukan video tutorial pembuatan kolong meja dapur ya bro Kita hanya berbagi kegiatan saja Membuat rangka ya tadi Rangka kolong meja dapur Oke bro ini sudah terpasang semua Di bagian bawah juga sudah kita sealan Ini kita pakai sealan semua ya bro Untuk kacanya dan frame kusen kolong meja dapur ini Kita pakai sealan semua Jadi insya Allah rapat Sudah terpasang dan kitchen set atas juga sudah terpasang Oke terima kasih ya bro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam orifat